Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya jangan lupa berkomentar ya guys dari harimau hingga pria berjubah putih panglima langkit, bongkar dayang-dayang teddy hingga panggil sosok nyair ratu pendamping suami Lina saya hanya ditugaskan agar Lina tunduk dilansir dari grid.id, sosok teddy kini tengah menjadi perbincangan hangat setelah kepergian Lina teddy dituduh membatasi komunikasi Lina dengan anak-anaknya sampai disebut punya ilmu hitam kabar soal teddy memiliki ilmu hitam pertama kali disebarkan oleh sang mantan istri Ica ditemui di awak media, teddy mengatakan jika ia memang memiliki ilmu hitam maka ia akan menghidupkan Lina yang sudah meninggal dunia kalau saya bilang saya punya ilmu hitam saya bakalan menghidupkan lagi istri saya bunda Lina tugas teddy gram di youtube KH Entertainment Jumat 10 Januari 2020 teddy juga menegaskan seandainya punya ilmu hitam dirinya bisa bebas pergi kemana saja tanpa perlu ribet dengan urusan administrasi kalau saya punya ilmu hitam mungkin saya sudah tidak masuk TV-TV kayak Roy Klesi imbuhnya terkait hal itu Panglima Langit mencoba melihat aura yang dimiliki teddy di acara ganjil misteri Ratnalisti selaku host memperlihatkan gambar teddy yang saat sedang dalam keadaan berduka teddy memakai peci lengkap dengan kacamata hitam tampak tengah menjawab pertanyaan para awak media melihat sosok teddy saat itu Panglima Langit mengukap adanya hawa kegelisahan saya lihat disini ada hawa kegelisahan dan keraguan ujar Panglima Langit melansir youtube ganjil misteri Jumat 11 Januari 2020 ada energi kekuatan yang saya rasakan sambungnya lebih lanjut Panglima Langit merasakan teddy memakai ilmu pengasihan ilmu yang membuat apabila beliau berkata orang lain mendengarnya itu manis dan mengiakan apa yang dikatakan katanya bahkan Panglima Langit menuturkan teddy mempunyai tiga sosok yang selalu mendampinginya dua sosok diantaranya berhasil melakukan mediasi dan mengungkap siapa dirinya ada sosok harimau ada pria berjubah putih dan sosok ratu jelas Panglima Langit Panglima Langit pun mencoba memanggil sosok itu dan memasukkan ke tubuh seorang wanita tampak seorang wanita duduk di tengah keduanya mengaku sebagai sosok ratu yang mendampingi teddy saat diwawancarai oleh Ratnalisti sosok itu mengaku berasal dari Cirepon dan mengikuti teddy sudah cukup lama bahkan sebelum teddy mengenal Lina saya hanya ditugaskan agar Lina tunduk agar Lina nurus kepada teddy tujuan utama untuk Lina karena dari awal dia sangat menginginkan jelas sosok ratu tersebut ia pun membenarkan ada sosok lain yang mendampingi teddy namun kedua sosok lainnya itu beda perguruan dengan sosok ratu tersebut rupanya ini bukan pertama kalinya teddy mempergunakan sosok itu kepada wanita sebab sebelum Lina ada juga yang menjadi korban teddy teddy sudah sejak muda melakukan ini selain Lina ada dua wanita tapi sudah berlalu kata sosok tersebut kemudian Panglima Langit pun menjelaskan soal sosok ratu tersebut yang tadi datang seorang ratu memang umumnya untuk pengasihan penyayang, pelet sosok yang identik itu dayang-dayang, ratu, anak-anak kita gak boleh terlalu lama karena semakin dalam nanti semakin banyak yang terkatakan kita hanya gali informasi soal sosok pendamping jelas Panglima Langit setelah mediasi Ratna Listi dan Panglima Langit pun menjelaskan kalau apa yang mereka lakukan baru dukaan saja ini tidak ada kepastian di sini tidak ada kebenaran artinya ini hanya penerawangan dan pantauan itu aja sih sebenarnya kata Panglima Langit kebenaran hanya milik Allah jadi kita melakukan sesuai tugas masing-masing dan semua ini masih dugaan kata Ratna Listi keduanya pun kemudian berdoa untuk kebaikan Lina agar mendapatkan ketenangan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!